Diduga akibat sengketa lahan di kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat, sekelompok ibu-ibu terlibat adu mulut hingga bersih tegang dengan sejumlah preman bayaran. Dalam aksinya, sekelompok ibu-ibu melawan preman menggunakan alat-alat dapur. Sekelompok ibu-ibu terlibat adu mulut hingga bersih tegang dengan sejumlah orang yang diduga preman bayaran di Jalan Kampung Basmol, Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat. Peristiwa kerijuan ini diduga akibat sengketa lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah diperjualbelikan oleh salah satu oknum warga setempat. Menurut keterangan salah satu warga yang terlibat dalam kerijuan tersebut menjelaskan, awalnya warga tidak setuju dengan rencana dibangunnya pagar yang menutup lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sejumlah ibu-ibu yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan aksi unjuk rasa dan diancam oleh sejumlah orang yang diduga preman bayaran. Dibikin pagar ke atas karena ini fasilitas umum jalanan. Tidak sukanya warga di situ. Terus yang keduanya didatengin preman. Ya warga marah dong soalnya ini kan fasilitas umum. Akibat dari protes yang dilakukan ibu-ibu, pekerjaan pembangunan pagar untuk menutup fasilitas sosial dan fasilitas umum akhirnya diintikan sementara. Untuk menghalau preman bayaran, warga mendirikan posko untuk menjaga bangunan yang sering digunakan warga ini tidak diambil alih oleh preman. Dari Jakarta, Miftaul Ghani, AINews melaporkan. Terima kasih.